Selanjutkan ke nomor 18 Dua buah lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti pada gambar Jika sebuah hambatan yang besarnya sama dengan hambatan pada lampu dipasang di titik A dan B Atau paralel dengan lampu 1 Maka apa yang terjadi? Jadi soal nomor 18 ini berkaitan erat dengan materi listrik khususnya listrik dinamis Jadi kita bisa lihat disini katanya pada lampu 1 ini akan dipasangi dengan sebuah hambatan yang besarnya sama dengan hambatan yang ada pada lampu Maka disini saya bisa gambarkan disini saya paralelkan dengan sebuah hambatan Nah jadi sebesar misalnya R Nah pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi Nah jadi kalau kita lihat pada opsi A Lampu 1 tidak menyala dan lampu 2 merdu Jadi kita bisa lihat disini Apa yang akan terjadi ketika saya menambahkan sebuah hambatan pada lampu A Jadi menurut hukum om Jadi akan terjadi pembagian arus Jadi akan terjadi pembagian arus pada beda potensial yang memasuki lampu 1 Jadi sebagian arus akan masuk ke lampu 1 Sebagian lagi akan masuk ke hambatan R Nah oleh karena itu Arus yang masuk pada lampu 1 Itu akan berbeda dengan arus yang masuk pada lampu 2 Dan sudah pasti bahwa arus yang masuk pada lampu 2 itu akan jauh lebih besar Akan lebih besar dibandingkan arus yang masuk pada lampu 1 Kenapa seperti itu? Karena pada rangkaian paralel arus itu akan terbagi Nah arus akan terbagi Sebagian masuk ke lampu 1 dan sebagian masuk ke hambatan R Nah oleh karena itu Lampu 1 itu akan terlihat meredup Dan lampu 2 akan lebih terang dibandingkan lampu 1 Maka kalau kita lihat jawaban pada opsi Nah jadi jawaban pada opsi yang paling sesuai dengan kasus tersebut adalah opsi D Opsi A kita lihat Lampu 1 tidak menyala Nah itu tidak benar Karena lampu 1 akan tetap dialiri arus Tetapi tidak sebanyak yang dialiri pada lampu 2 Sedangkan B kedua lampu menyala lebih terang itu tidak tepat Karena ketika kasus 2 ini mau tercapai Maka arus yang masuk pada lampu 1 itu harus sama besar dengan arus yang masuk pada lampu 2 C kedua lampu tidak menyala juga kurang tepat Karena ketika kedua lampu tidak menyala Itu artinya kedua lampu tidak akan dialiri arus listrik Sedangkan pada kasus ini Kedua lampu akan tetap dialiri arus listrik Dan yang terakhir kedua lampu meredup Hal ini akan terjadi ketika kedua lampu ini masing-masing diparalelkan pada sebuah hambatan yang besarnya sama Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah delta